Nah, Indonesia memang kaya akan beragam kuliner tradisional. Setiap daerah memiliki kuliner dengan ciri khas tersendiri. Salah satunya, kuliner nasi bronjol khas warga desa di Lereng Gunung Selamet. Terbuat dari beras merah dan jagung, pemirsa menu yang satu ini dipastikan lebih sehat dan rendah kolesterol. Sehingga cocok bagi penderita diabetes. Nasi bronjol merupakan makanan khas daerah Lereng Gunung Selamet yang dikenal sejak zaman Nenek Boyang. Lahan jagung yang melimpa membuat masyarakat sekitar Lereng Gunung Selamet mencampurkan jagung dengan nasi merah sebagai makanan pokok. Sayangnya, menu yang satu ini mulai ditinggalkan karena pengolahan nasi bronjol yang memakan waktu labah. Tak ingin peninggalan leluhur hilang di telan zaman, makanan langka ini kembali diangkat untuk dijadikan wisata kuliner. Penikmat bisa mencicipi nasi bronjol lengkap dengan lauk pauk, ikan asin, lelapan sayur, petai, dan sambal di desa Serang Purwalingga, Jawa Tiga. Untuk membuat nasi bronjol, awalnya jagung yang telah ditumbuk hingga halus direndam selama tiga hari. Setelah ditiriskan, putrian jagung dicampur dengan beras merah dan dimasak bersamaan. Sebagai pelengkap, sejumlah sayuran direbus, sedangkan untuk lauk pauknya cukup menggunakan ikan asin dan tahu tempe yang digoreng. Nasi ini akan lebih nikmat saat disantap dalam kondisi panas dengan suasana sejuk pegunungan di bawah pohon pinus yang rindang. Rasanya itu ada gurih-gurihnya, terus teksturnya waktu dimakan tuh nggak kayak kita makan nasi putih biasa aja, tapi ada kayak makan jagungnya. Kenapa dinamakan bronjol? Karena jagungnya masih belum jadi tepung, jadinya masih benyul-benyul gitu, makanya dinamakan nasi bronjol. Meski pembuatannya memakan waktu yang lama, namun harga satu porsi nasi bronjol lengkap dengan lauk ikan asin, tempe goreng, lelapan, petai, dan sambal hanya 10 ribu rupiah saja. Dari Purbaliga Jawa Tegah, Catur Edi Purwanto, Anyus melaporkan.